Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan kita kesempatan Untuk bertemu kembali Dalam kisah yang penuh hikmah dan kebijaksanaan Semoga salawat dan salam senantiasa Tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya Hingga akhir jaman Pada kesempatan kali ini Kita akan menyaksikan sebuah cerita Yang tidak hanya lucu Tetapi juga penuh dengan pelajaran hidup Yaitu kisah mencari Burung hilang ala Abu Nawas Mari kita simak bersama-sama kisah ini Dan semoga kita dapat mengambil hikmah Dari kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas Dalam cerita kali ini Abu Nawas kembali dihadapkan Pada sebuah tantangan Yang diberikan oleh Raja Harun Al Rashid Burung Nuri Kesayangan Raja hilang Dan Abu Nawas ditugaskan untuk menemukannya Dengan kecerdikan dan cara berpikir yang unik Abu Nawas berhasil menemukan burung tersebut Dan sekaligus mengungkap sebuah intrik yang ada di istana Bagaimana cara Abu Nawas menghadapi situasi ini Apa yang bisa kita pelajari dari sikap dan kebijaksanaannya Mari kita saksikan ceritanya Judul mencari burung hilang ala Abu Nawas Suatu hari Raja Harun Al Rashid kehilangan burung kesayangannya Sekor burung Nuri yang sangat cerdas dan pandai bicara Sang Raja sangat sedih dan gusar Karena burung itu tak hanya berharga Tetapi juga sahabat setianya Raja memerintahkan para pengawal untuk mencari burung itu Namun setelah berhari-hari mencari Mereka tetap tak menemukannya Dalam keputus asaan Raja memanggil Abu Nawas Raja berkata kepada Abu Nawas Jika kamu bisa menemukan burung Nuri kesayanganku yang hilang Aku akan memberimu hadiah yang sangat besar Namun jika kamu gagal Kepalamu akan jadi taruhannya Abu Nawas dengan tenang Dan penuh percaya diri Menyangkupi tantangan tersebut Namun Dia meminta syarat kepada Raja Wahai Baginda Izinkan hamba memanggil seluruh penduduk kota Kelapangan istana besok pagi Hamba akan memastikan Bahwa burung itu segera ditemukan Raja setuju dan mengirimkan pengumuman kepada seluruh rakyat Agar berkumpul di lapangan istana Keesokan paginya Semua penduduk berkumpul di lapangan istana Abu Nawas berdiri di tengah-tengah mereka Dengan wajah serius Dia lalu berkata dengan suara lantang Wahai seluruh penduduk kota Aku telah mendapat wahyu Bahwa burung nuri Raja telah dicuri Dan hanya pencuri burung tersebut Yang akan tidurnya malam ini Mendengar pernyataan itu Semua orang terkejut dan mulai gelisah Malam itu Tak satu pun dari mereka Yang bisa tidurnya Karena khawatir akan dianggap Sebagai pencuri burung Raja Mereka semua terjaga Kecuali satu orang yang tidur Dengan nyenyak Tengpa rasa takut Esok harinya Abu Nawas menghadap Raja Dan berkata Baginda hamba telah menemukan Pencuri burung anda Dia adalah satu-satunya orang Yang tidurnya semalam Raja segera memerintahkan Untuk menangkap orang itu Dan benar saja Setelah diinterogasi Orang tersebut mengakui perbuatannya Dan menunjukkan tempat burung nuri itu Yang disembunyikannya Raja sangat kagum Dengan kecerdikan Abu Nawas Dan menghadiahkan Dengan harta yang melimpah Seperti yang dijanjikan Sementara itu Orang yang mencuri burung nuri tersebut Dijatuhi hukuman yang setimpal Abu Nawas pun pulang Dengan hati senang Dan kembali menjalani hari-harinya Dengan penuh kebijaksanaan Dan kecerdikan yang khas Setelah berhasil menemukan burung nuri Raja Abu Nawas menjadi lebih terkenal Dan dihormati oleh semua orang di kota Namun Kejadian tersebut juga Membuat beberapa orang Merasa penasaran dengan cara Berfikir Abu Nawas yang unik dan cerdik Suatu hari Seorang pejabat istana yang iri Dengan kepopuleran Abu Nawas Berencana untuk mengujinya Pejabat itu Bernama Kodi Ja'far Seorang hakim kerajaan Yang sangat cerdik Namun licik Dia merasa Abu Nawas selalu sering mendapat pujian Dan ingin membuatnya terlihat bodoh Di depan Raja Kodi Ja'far Lalu menemui Raja Harun al-Rashid Dan berkata Baginda bagaimana jika kita uji sekali lagi Kecerdikan Abu Nawas Katakan Bahwa burung nuri anda kembali hilang Dan lihat Apakah dia bisa menemukannya kali ini Raja yang selalu menyukai tantangan Setuju dengan ide Kodi Ja'far Dia pun memanggil Abu Nawas Dan berkata dengan raut wajah yang serius Abu Nawas Burung nuriku hilang lagi Jika kali ini Kamu tidak bisa menemukannya Aku tidak akan Segan-segan Menjatuhkan hukuman berat kepadamu Abu Nawas yang sudah menduga Ada sesuatu yang tidak beres Tetap tenang Dan berkata Baiklah Baginda Hamba akan mencoba menemukannya kembali Kali ini Abu Nawas memutuskan Untuk melakukan pendekatan yang berbeda Dia berpikir bahwa Burung itu pasti Masih berada di dalam istana Dan mungkin saja ada yang sengaja Menyembunyikannya untuk menjebaknya Abu Nawas meminta izin Kepada Raja Untuk memeriksa seluruh ruangan di istana Raja mengizinkannya Dan Abu Nawas pun Mulai memeriksa Setiap sudut istana Dari kamar Raja Hingga ruang penyimpanan Namun hasilnya nihil Burung itu tidak ditemukan Dengan akalnya yang tajam Abu Nawas mulai mencurigai Kodi Ja'far Dia tahu Bahwa pejabat ini Sering tidak menyukainya Dan mungkin saja Dia yang merencanakan Semua ini Abu Nawas selalu mendekati Raja Dan berkata Baginda izinkan hamba Berbicara dengan Kodi Ja'far Secara pribadi Hamba merasa Dia mungkin memiliki informasi penting Mengenai hilangnya Burung Nuri itu Raja setuju Dan Kodi Ja'far dipanggil Abu Nawas kemudian Berpura-pura berbisik Kepada Kodi Ja'far Kodi Baginda sedang menguji Kita berdua Namun Aku tahu Dimana burung itu berada Jika kau setuju Untuk membagi hadiah dari Raja Aku akan Memberitahumu Dimana burung itu Disembunyikan Kodi Ja'far yang licik Namun tamak Merasa ini adalah Kesempatan Untuk mengambil hadiah Dan mempermalukan Abu Nawas Tanpa Berfikir panjang Dia setuju Abu Nawas selalu berkata Baiklah Kau sembunyikan saja burung itu Di tempat biasa Kau simpan Dan kita berdua Akan berbagi Hadiahnya nanti Kodi Ja'far Yang tidak sadar Bahwa Abu Nawas Setelah mengetahui Niat jahatnya Dengan cepat Menuju Tempat dia Menyembunyikan Burung Nuri tersebut Dan memindahkannya Ke tempat yang lebih aman Di kamarnya sendiri Sebelum Kodi Ja'far Sempat kembali Abu Nawas langsung Memberitahu Raja Baginda Burung Nuri Anda Saat ini Berada di kamar Kodi Ja'far Raja langsung Memerintahkan Pengawal Untuk Memeriksa Kamar Kodi Ja'far Dan benar saja Burung Nuri itu Ditemukan Di sana Dan Kodi Ja'far Yang panik Mencoba Membela diri Tetapi Semua usahanya Sia-sia Raja Harun Al-Rasid Sangat marah Dan akhirnya Menjatuhkan Hukuman Kepada Kodi Ja'far Karena telah Berusaha Menjebak Abu Nawas Abu Nawas Sekali lagi Berhasil Membuktikan Kecerdikannya Dan Mendapatkan Kemercayaan Penuh Dari Sang Raja Setelah Kejadian itu Tidak ada Lagi Yang berani Meragukan Kecerdasan Abu Nawas Dan Dia pun Terus hidup Dengan Penuh Kehormatan Di Istana Dihormati Oleh Semua Orang Termasuk Raja Setelah Kodi Ja'far Dihukum Dan Kebenaran Terungkap Raja Harun Al-Rasid Merasa Bersyukur Memiliki Seorang Seperti Abu Nawas Di Istananya Raja Raja Mengadakan Jamun Besar Untuk Merayakan Kembalinya Burung Nuri Kesayangannya Dan Sebagai Penghormatan Atas Kecerdikan Abu Nawas Di Tengah Perayaan Raja Berbicara Di Depan Para Tamu Istana Abu Nawas Hari ini Kau Telah Membuktikan Sekali Sekali Lagi Bahwa Kebijaksanaan Dan Kecerdikanmu Tiada Tanding Aku Berhutang Padamu Bukan Hanya Karena Kau Telah Mengembalikan Burung Nuri Kesayanganku Tetapi Juga Karena Kau Telah Mengungkapkan Kebenaran Di Balik Intri Istana Semua Tamu Bertepuk Tangan Dan Memuji Abu Nawas Namun Abu Nawas Yang Terkenal Rendah Hati Hanya Senyum Dan Berkata Baginda Hamba Hanya Seorang Hamba Biasa Yang Selalu Mencoba Berbuat Yang Terbaik Kebijaksanaan Datang Dari Allah Dan Hamba Hanya Menjalankan Apa Yang Seharusnya Hamba Jalankan Raja Yang Tersentuh Oleh Kerendahan Hati Abu Nawas Lalu Berkata Sebagai Tanda Terima Kasih Aku Ingin Memberikan Hadiah Yang Lebih Besar Dari Sebelumnya Kau Boleh Meminta Apa Saja Dan Aku Akan Memberikannya Abu Nawas Terdiam Sejenak Lalu Berkata Baginda Hamba Hanya Meminta Satu Hal Berikanlah Keadilan Di Seluruh Kerajaan Ini Dan Biarkanlah Orang-orang Yang Cerdik Meskipun Mereka Berasal Dari Kalangan Rendah Diakui Dan Dihargai Biarlah Kebenaran Selalu Menjadi Dasar Dalam Setiap Keputusan Raja Tersenyum Mendengar Permintaan Abu Nawas Yang Penuh Kebijaksanaan Permintaanmu Adalah Permintaan Seorang Yang Bijak Abu Nawas Aku Berjanji Akan Akan Menegakkan Keadilan Dan Menghargai Kecerdikan Serta Kebijaksanaan Di Kerajaan Ini Sejak hari itu Kerajaan Harun Al-Rashid Menjadi Semakin Makmur Dan Adil Abu Nawas Terus Hidup Dengan Penuh Kehormatan Dicintai Oleh Raja Dan Juga Rakyatnya Tak Ada Lagi Yang Berani Meragukan Kebijaksanaannya Dan Namanya Dikenang Sebagai Salah Satu Orang Paling Cerdik Dalam Sejarah Namun Abu Nawas Tidak Berhenti Di Situ Ia Terus Membantu Orang-orang Dengan Kebijaksanaan Dan Kelucuannya Mengajarkan Bahwa Dalam Setiap Persulitan Selalu Ada Jalan Keluar Jika Kita Menggunakan Akal Dan Juga Hati Yang Tulus Dan Begitulah Kisah Abu Nawas Tidak Hanya Berhenti Pada Penemuan Burung Nuri Tetapi Menjadi Legenda Yang Diceritakan Dari Generasi Juga Ke Generasi Menginspirasi Banyak Orang Untuk Selalu Berpikir Cerdas Dan Berbuat Baik Damat Judul Mencari Burung Hilang Ala Abu Nawas Suatu Hari Raja Harun Al-Rasid Kehilangan Burung Kesayangannya Seekor Burung Burung Nuri Yang Sang Cerdas Dan Pandai Bicara Sang Raja Sang Sedih Dan Gusar Karena Burung Itu Tak Hanya Berharga Tetapi Juga Sahabat Setianya Raja Memerintahkan Para Pengawal Untuk Mencari Burung Itu Namun Setelah Berhari-hari Mencari Mereka Tetap Tak Menemukannya Dalam Keputus Asaan Raja Memanggil Abu Nawas Raja Berkata Kepada Abu Nawas Jika Kamu Bisa Menemukan Burung Nuri Kesayanganku Yang Hilang Aku Akan Memberimu Hadiah Yang Sangat Besar Namun Jika Kamu Gagal Kepalamu Akan Jadi Taruhannya Abu Nawas Dengan Tenang Dan Penuh Percaya Diri Menyangkupi Tantangan Tersebut Namun Dia Meminta Syarat Kepada Raja Wahai Baginda Izinkan Hamba Memanggil Seluruh Penduduk Kota Kelapangan Istana Besopaki Hamba Akan Memastikan Bahwa Burung Itu Segera Ditemukan Raja Setuju Dan Mengirimkan Pengumuman Kepada Seluruh Rakyat Agar Berkumpul Di Lapangan Istana Keesokan Paginya Semua Semua Penduduk Berkumpul Di Lapangan Istana Abu Nawas Berdiri Di Tengah Tengah Mereka Dengan Wajah Serius Dia Lalu Berkata Dengan Suara Lantang Wahai Seluruh Penduduk Kota Aku Telah Mendapat Wahyu Bahwa Burung Nuri Raja Telah Dicuri Dan Hanya Pencuri Burung Tersebut Yang Akan Tidurnya Malam Ini Mendengar Pernyataan Itu Semua Orang Terkejut Dan Mulai Gelisah Malam Itu Tak Satupun Dari Mereka Yang Bisa Tidurnya Karena Khawatir Akan Dianggap Sebagai Pencuri Burung Raja Mereka Semua Terjaga Kecuali Satu Orang Yang Tidur Dengan Nyenyak Tanpa Rasa Takut Esok Harinya Abu Nawas Menghadap Raja Dan Berkata Baginda Hamba Telah Menemukan Pencuri Burung Anda Dia Adalah Satu Satunya Orang Yang Tidur Nyenyak Semalam Raja Segera Memerintahkan Untuk Menangkap Orang Itu Dan Benar Saja Setelah Diinterogasi Orang Tersebut Mengakui Perbuatannya Dan Menunjukkan Tempat Burung Nuri Itu Yang Disembunyikannya Raja Sangat Kagum Dengan Keterdikan Abu Nawas Dan Menghadiahkan Dengan Harta Yang Melimpah Seperti Yang Dijanjikan Sementara Itu Orang Yang Mencuri Burung Nuri Tersebut Dijatuhi Hukuman Yang Setimpal Abu Nawas Pun Pulang Dengan Hati Senang Dan Kembali Menjalani Hari-harinya Dengan Penuh Kebijaksanaan Dan Kecerdikan Yang Khas Setelah Berhasil Menemukan Burung Nuri Raja Abu Nawas Menjadi Lebih Terkenal Dan Dihormati Oleh Semua Orang Di Kota Namun Kejadian Tersebut Juga Membuat Beberapa Orang Merasa Penasaran Dengan Cara Berfikir Abu Nawas Yang Unik Dan Cerdik Suatu Hari Seorang Pejabat Istana Yang Iri Dengan Kepopuleran Abu Nawas Berencana Untuk Mengujinya Pejabat Itu Bernama Kodi Ja'far Seorang Hakim Kerajaan Yang Sangat Cerdik Namun Ricik Dia Merasa Abu Nawas Selalu Sering Mendapat Kujian Dan Ingin Membuatnya Terlihat Bodoh Di Depan Raja Kodi Ja'far Lalu Menemui Raja Harun Al-Rasyid Dan Berkata Baginda Bagaimana Jika Kita Uji Sekali Lagi Kecerdikan Abu Nawas Katakan Bahwa Burung Nuri Anda Kembali Hilang Dan Lihat Apakah Dia Bisa Menemukannya Kali Ini Raja Yang Selalu Menyukai Tantangan Setuju Dengan Ide Kodi Ja'far Dia Pun Memanggil Abu Nawas Dan Berkata Dengan Raut Wajah Yang Serius Abu Nawas Burung Nuriku Hilang Lagi Jika Kali Ini Kamu Tidak Bisa Menemukannya Aku Tidak Akan Segan Menjatuhkan Hukuman Berat Kepadamu Abu Nawas Yang Sudah Menduga Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Tetap Tenang Dan Berkata Baiklah Baginda Hamba Akan Mencoba Menemukannya Kembali Kali Ini Abu Nawas Memutuskan Untuk Melakukan Pendekatan Yang Berbeda Dia Berfikir Bahwa Burung Itu Pasti Masih Berada Di Dalam Istana Dan Mungkin Saja Ada Yang Sengaja Menyembunyikannya Untuk Menjebaknya Abu Nawas Meminta Izin Kepada Raja Untuk Memeriksa Seluruh Ruangan Di Istana Raja Mengizinkannya Dan Abu Nawas Pun Mulai Memeriksa Setiap Sudut Istana Dari Kamar Raja Hingga Ruang Penyimpanan Namun Hasilnya Nihil Burung Itu Tidak Ditemukan Dengan Akalnya Yang Tajam Abu Nawas Mulai Mencurigai Kodi Ja'far Dia Tahu Bahwa Pejabat Ini Sering Tidak Menyukainya Dan Mungkin Saja Dia Dia Yang Merencanakan Semua Ini Abu Nawas Selalu Mendekati Raja Dan Berkata Baginda Izinkan Hamba Berbicara Dengan Kodi Ja'far Secara Pribadi Hamba Merasa Dia Mungkin Memiliki Informasi Penting Mengenai Hilangnya Burung Nuri Itu Raja Setuju Dan Kodi Ja'far Dipanggil Abu Nawas Kemudian Berpura-pura Berbisik Kepada Kodi Ja'far Kodi Baginda Sedang Menguji Kita Berdua Namun Aku Tahu Dimana Burung Itu Berada Jika Kau Setuju Untuk Membagi Hadiah Dari Raja Aku Akan Memberitahumu Dimana Burung Itu Disembunyikan Kodi Ja'far Yang Licik Namun Tamak Merasa Ini Adalah Kesempatan Untuk Mengambil Hadiah Dan Mempermalukan Abu Nawas Tanpa Berfikir Panjang Dia Setuju Abu Nawas Lalu Berkata Baiklah Kau Sembunyikan Saja Burung Itu Di Tempat Biasa Kau Simpan Dan Kita Berdua Akan Berbagi Hadiahnya Nanti Kodi Jafar Yang Tidak Sadar Bahwa Abu Nawas Setelah Mengetahui Niat Jahatnya Dengan Cepat Menuju Tempat Dia Menyembunyikan Burung Nuri Tersebut Dan Memindahkannya Ketempat Yang Lebih Aman Di Kamarnya Sendiri Sebelum Kodi Jafar Sempat Kembali Abu Nawas Langsung Memberitahu Raja Baginda Burung Nuri Anda Saat ini Berada Di Kamar Kodi Jafar Raja Langsung Memerintahkan Pengawal Untuk Memeriksa Kamar Kodi Jafar Dan Benar Saja Burung Nuri Itu Ditemukan Di Sana Dan Kodi Jafar Yang Panik Mencoba Membela Diri Tetapi Semua Usahanya Sia Sia Raja Harun Al-Rasid Sangat Marah Dan Akhirnya Menjatuhkan Hukuman Kepada Kodi Jafar Karena Telah Berusaha Menjebak Abu Nawas Abu Nawas Sekali Lagi Berhasil Membuktikan Kecerdikannya Dan Mendapatkan Kepercayaan Penuh Dari Sang Raja Setelah Kejadian Itu Tidak Ada Lagi Yang Berani Meragukan Kecerdasan Abu Nawas Dan Dia Pun Terus Hidup Dengan Penuh Kehormatan Di Istana Dihormati Oleh Semua Orang Termasuk Raja Setelah Kodi Jafar Dihukum Dan Kebenaran Terungkap Raja Harun Al-Rasid Merasa Bersyukur Memiliki Seorang Seperti Abu Nawas Di Istananya Raja Pun Mengadakan Jamun Besar Untuk Merayakan Kembalinya Burung Nuri Kesayangannya Dan Sebagai Penghormatan Atas Kecerdikan Abu Nawas Di Tengah Perayaan Raja Berbicara Di Depan Para Tamu Istana Abu Nawas Hari ini Kau Telah Membuktikan Sekali Lagi Bahwa Kebijaksanaan Dan Kecerdikanmu Tidak Tanding Tanding Aku Berhutang Padamu Bukan Hanya Karena Kau Telah Mengembalikan Burung Nuri Kesayanganku Tetapi Juga Karena Kau Telah Mengungkapkan Kebenaran Di Balik Intri Istana Semua Tamu Bertepuk Tangan Dan Memuji Abu Nawas Namun Abu Nawas Yang Terkenal Rendah Hati Hanya Senyum Dan Berkata Baginda Hamba Hanya Seorang Hamba Biasa Yang Selalu Mencoba Berbuat Yang Terbaik Kebijaksanaan Datang Dari Allah Dan Hamba Hanya Menjalankan Apa Yang Seharusnya Hamba Jalankan Raja Yang Tersentuh Oleh Kerendahan Hati Abu Nawas Lalu Berkata Sebagai Tanda Terima Kasih Aku Ingin Memberikan Hadiah Yang Lebih Besar Dari Sebelumnya Kau Boleh Meminta Apa Saja Dan Aku Akan Memberikannya Abu Nawas Terdiam Sejenah Lalu Berkata Baginda Hamba Hanya Meminta Satu Hal Berikanlah Keadilan Di Seluruh Kerajaan Ini Dan Biarkanlah Orang-orang Yang Cerdik Meskipun Mereka Berasal Dari Kalangan Rendah Diakui Dan Dihargai Biarlah Kebenaran Selalu Menjadi Dasar Dalam Setiap Keputusan Raja Tersenyum Mendengar Permintaan Abu Nawas Yang Penuh Kebijaksanaan Permintaanmu Adalah Permintaan Seorang Yang Bijak Abu Nawas Aku Berjanji Akan Mendegakkan Keadilan Dan Menghargai Kecerdikan Serta Kebijaksanaan Di Kerajaan Ini Sejak hari Itu Kerajaan Harun Al-Rashid Menjadi Semakin Makmur Dan Adil Abu Nawas Terus Hidup Dengan Penuh Kehormatan Dicintai Oleh Raja Dan Juga Rakyatnya Tak Ada Lagi Yang Berani Meragukan Kebijaksanaannya Dan Namanya Dikenang Sebagai Salah Satu Orang Paling Cerdik Dalam Sejarah Namun Abu Nawas Tidak Berhenti Di Situ Ia Terus Membantu Orang-orang Dengan Kebijaksanaan Dan Kelucuannya Mengajarkan Bahwa Dalam Setiap Persulitan Selalu Ada Jalan Keluar Jika Kita Menggunakan Akal Dan Juga Hati Yang Tulus Dan Begitulah Kisah Abu Nawas Tidak Hanya Berhenti Pada Penemuan Burung Nuri Tetapi Menjadi Legenda Yang Diceritakan Dari Generasi Juga Ke Generasi Menginspirasi Banyak Orang Untuk Selalu Berpikir Cerdas Dan Berbuat Baik Damat Judul Mencari Burung Hilang Ala Abu Nawas Suatu Hari Raja Harun Al-Arasid Kehilangan Burung Kesayangannya Seekor Burung Nuri Yang Sangat Cerdas Dan Pandai Bicara Sang Raja Sangat Sedih Dan Gusar Karena Burung Itu Tak Hanya Berharga Tetapi Juga Sahabat Setianya Raja Memerintahkan Para Pengawal Untuk Mencari Burung Itu Namun Setelah Berhari-hari Mencari Mereka Tetap Tak Menemukannya Dalam Keputus Asaan Raja Memanggil Abu Nawas Raja Berkata Kepada Abun Nawas Jika Kamu Bisa Menemukan Burung Nuri Kesayanganku Yang Hilang Aku Akan Memberimu Hadiah Yang Sangat Besar Namun Jika Kamu Gagal Kepalamu Akan Jadi Taruhannya Abun 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 Awas Dengan Tenang Dan Penuh Percaya Diri Menyangkupi Tantangan Tersebut Namun Dia Meminta Syarat Kepada Raja Wahai Baginda Izinkan Hamba Memanggil Seluruh Penduduk Kota Kelapangan Istana Besopaki Hamba Akan Memastikan Bahwa Burung Itu Segera Ditemukan Raja Setuju Dan Mengirimkan Pengumuman Kepada Seluruh Rakyat Agar Berkumpul Di Lapangan Istana Keesokan Paginya Semua Penduduk Berkumpul Di Lapangan Istana Abun Awas Berdiri Di Tengah Tengah Mereka Dengan Wajah Serius Dia Lalu Berkata Dengan Suara Lantang Wahai Seluruh Penduduk Kota Aku Telah Mendapat Wahyu Bahwa Burung Nuri Raja Telah Dicuri Dan Hanya Pencuri Burung Tersebut Yang Akan Tidurnya Malam Ini Mendengar Pernyataan Itu Semua Orang Terkejut Dan Mulai Gelisah Malam Itu Tak Satupun Dari Mereka Yang Bisa Tidurnya Karena Khawatir Akan Dianggap Sebagai Pencuri Burung Raja Mereka Semua Terjaga Kecuali Satu Orang Yang Tidur Dengan Nyenyak Tanpa Rasa Takut Esok Esok Harinya Abu Nawas Menghadap Raja Dan Berkata Baginda Hamba Telah Menemukan Pencuri Burung Anda Dia Adalah Satu-satunya Orang Yang Tidur Nyenyak Semalam Raja Segera Memerintahkan Untuk Menangkap Orang Itu Dan Benar Saja Setelah Diinterogasi Orang Tersebut Mengakui Perbuatannya Dan Menunjukkan Tempat Burung Nuri Itu Yang Disembunyikannya Raja Sangat Kagum Dengan Keterdikan Abu Nawas Dan Menghadiahkan Dengan Harta Yang Melimpah Seperti Yang Dijanjikan Sementara Itu Orang Yang Mencuri Burung Nuri Tersebut Dijatuhi Hukuman Yang Setimpal Abu Nawas Pun pulang Dengan Hati Senang Dan Kembali Menjalani Hari-harinya Dengan Penuh Kebijaksanaan Dan Kecerdikan Yang Khas Setelah Berhasil Menemukan Burung Nuri Raja Abu Nawas Menjadi Lebih Terkenal Dan Dihormati Oleh Semua Orang Di Kota Namun Kejadian Tersebut Juga Membuat Beberapa Orang Merasa Penasaran Dengan Cara Berfikir Abu Nawas Yang Unik Dan Cerdik Suatu Hari Seorang Pejabat Istana Yang Iri Dengan Kepopuleran Abu Nawas Berencana Untuk Mengujinya Pejabat Itu Bernama Kodi Ja'far Seorang Hakim Kerajaan Yang Sangat Cerdik Namun Ricik Dia Merasa Abu Nawas Selalu Sering Mendapat Pujian Dan Ingin Membuatnya Terlihat Bodoh Di Depan Raja Kodi Ja'far Lalu Menemui Raja Harun Al-Rashid Dan Berkata Baginda Bagaimana Jika Kita Uji Sekali Lagi Kecerdikan Abu Nawas Katakan Bahwa Burung Nuri Anda Kembali Hilang Dan Lihat Apakah Dia Bisa Menemukannya Kali Ini Raja Yang Selalu Menyukai Tantangan Setuju Dengan Ide Kodi Ja'far Dia Pun Memanggil Abu Nawas Dan Berkata Dengan Raut Wajah Yang Serius Abu Nawas Burung Nuriku Hilang Lagi Jika Kali Ini Kamu Tidak Bisa Menemukannya Aku Tidak Akan Segan Menjatuhkan Hukuman Berat Kepadamu Abu Nawas Yang Sudah Menduga Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Tetap Tenang Dan Berkata Baiklah Baginda Hamba Akan Mencoba Menemukannya Kembali Kali Ini Abu Nawas Memutuskan Untuk Melakukan Pendekatan Yang Berbeda Dia Berfikir Bahwa Burung Itu Pasti Masih Berada Di Dalam Istana Dan Mungkin Saja Ada Yang Sengaja Menyembunyikannya Untuk Menjebaknya Abu Nawas Meminta Izin Kepada Raja Untuk Memeriksa Seluruh Ruangan Di Istana Raja Mengizinkannya Dan Abu Nawas Pun Mulai Memeriksa Setiap Sudut Istana Dari Kamar Raja Hingga Ruang Penyimpanan Namun Hasilnya Nihil Burung Itu Tidak Ditemukan Dengan Akalnya Yang Tajam Abu Nawas Mulai Mencurigai Kodi Ja'far Dia Tahu Bahwa Pejabat Ini Sering Tidak Menyukainya Dan Mungkin Saja Dia Yang Merencanakan Semua Ini Abu Nawas Selalu Mendekati Raja Dan Berkata Baginda Izinkan Hamba Berbicara Dengan Kodi Ja'far Secara Pribadi Hamba Merasa Dia Mungkin Memiliki Informasi Penting Mengenai Hilangnya Burung Nuri Itu Raja Setuju Dan Kodi Ja'far Dipanggil Abu Nawas Kemudian Berpura-pura Berbisik Kepada Kodi Ja'far Kodi Baginda Sedang Menguji Kita Berdua Namun Aku Tahu Dimana Burung Itu Berada Jika Kau Setuju Untuk Membagi Hadiah Dari Raja Aku Akan Memberitahumu Dimana Burung Itu Disembunyikan Kodi Ja'far Yang Licik Namun Tamak Merasa Ini Adalah Kesempatan Untuk Mengambil Hadiah Dan Mempermalukan Abu Nawas Tanpa Berfikir Panjang Dia Setuju Abu Nawas Selalu Berkata Baiklah Kau Sembunyikan Saja Burung Itu Di Tempat Biasa Kau Simpan Dan Kita Berdua Akan Berbagi Hadiahnya Nanti Kodi Ja'far Yang Tidak Sadar Bahwa Abu Nawas Setelah Mengetahui Niat Jahatnya Dengan Cepat Menuju Tempat Dia Menyembunyikan Burung Nuri Tersebut Dan Memindahkannya Ketempat Yang Lebih Aman Di Kamarnya Sendiri Sebelum Kodi Jafar Sempat Kembali Abu Nawas Langsung Memberitahu Raja Baginda Burung Nuri Anda Saat Ini Berada Di Kamar Kodi Jafar Raja Langsung Memerintahkan Pengawal Untuk Memeriksa Kamar Kodi Jafar Dan Benar Saja Burung Nuri Itu Ditemukan Disana Dan Kodi Jafar Yang Panik Mencoba Membelah Diri Tetapi Semua Usahanya Sia-sia Raja Harun Orasid Sangat Marah Dan Akhirnya Menjatuhkan Hukuman Kepada Kodi Jafar Karena Telah Berusaha Menjebak Abu Nawas Abu Nawas Sekali Lagi Berhasil Membuktikan Kecerdikannya Dan Mendapatkan Kepercayaan Penuh Dari Sang Raja Setelah Kejadian Itu Tidak Ada Lagi Yang Berani Meragukan Kecerdasan Abu Nawas Dan Dia Pun Terus Hidup Dengan Penuh Kehormatan Di Istana Dihormati Oleh Semua Orang Termasuk Raja Setelah Kodi Jafar Dihukum Dan Kebenaran Terungkap Raja Harun Orasid Merasa Bersyukur Memiliki Seorang Seperti Abu Nawas Di Istananya Raja Pun Mengadakan Jamun Besar Untuk Merayakan Kembalinya Bulung Nuri Kesayangannya Dan Sebagai Penghormatan Atas Kecerdikan Abu Nawas Di Tengah Perayaan Raja Berbicara Di Depan Para Tamu Istana Abu Nawas Hari Ini Kau Telah Membuktikan Sekali Lagi Bahwa Kebijaksanaan Dan Kecerdikanmu Tidak Tanding Aku Berhutang Padamu Bukan Hanya Karena Kau Telah Mengembalikan Burung Nuri Kesayanganku Tetapi Juga Karena Kau Telah Mengungkapkan Kebenaran Di Balik Intri Istana Semua Tamu Bertepuk Tangan Dan Memuji Abu Nawas Namun Abu Nawas Yang Terkenal Rendah Hati Hanya Senyum Dan Berkata Baginda Hamba Hanya Seorang Hamba Biasa Yang Selalu Mencoba Berbuat Yang Terbaik Kebijaksanaan Datang Dari Allah Dan Hamba Hanya Menjalankan Apa Yang Seharusnya Hamba Jalankan Raja Yang Tersentuh Oleh Kerendahan Hati Abu Nawas Lalu Berkata Sebagai Tanda Terima Kasih Aku Ingin Memberikan Hadiah Yang Lebih Besar Dari Sebelumnya Kau Boleh Meminta Apa Saja Dan Aku Akan Memberikannya Abu Nawas Terdiam Sejenah Lalu Berkata Baginda Hamba Hanya Meminta Satu Hal Berikanlah Keadilan Di Seluruh Kerajaan Ini Dan Biarkanlah Orang-orang Yang Cerdik Meskipun Mereka Berasal Dari Kalangan Rendah Diakui Dan Dihargai Biarlah Kebenaran Selalu Menjadi Dasar Dalam Setiap Keputusan Raja Tersenyum Mendengar Permintaan Abu Nawas Yang Penuh Kebijaksanaan Permintaan Tahanmu Adalah Permintaan Seorang Yang Bijak Abu Nawas Aku Berjanji Akan Mendegakkan Keadilan Dan Menghargai Kecerdikan Serta Kebijaksanaan Di Kerajaan Ini Sejak hari Itu Kerajaan Harun Al-Rashid Menjadi Semakin Makmur Dan Adil Abu Nawas Terus Hidup Dengan Penuh Kehormatan Dicintai Oleh Raja Dan Juga Rakyatnya Tak Ada Lagi Yang Berani Meragukan Kebijaksanaannya Dan Namanya Dikenang Sebagai Salah Satu Orang Paling Cerdik Dalam Sejarah Namun Abu Nawas Tidak Berhenti Disitu Ia Terus Membantu Orang Orang Dengan Kebijaksanaan Dan Kelucuannya Mengajarkan Bahwa Dalam Setiap Persilitan Selalu Ada Jalan Keluar Jika Kita Menggunakan Akal Dan Juga Hati Yang Tulus Dan Begitulah Kisah Abu Nawas Tidak Hanya Berhenti Pada Penemuan Burung Nuri Tetapi Menjadi Legenda Yang Diceritakan Dari Generasi Juga Ke Generasi Menginspirasi Banyak Orang Untuk Selalu Berpikir Cerdas Dan Berbuat Baik Damat Judul Mencari Burung Hilang Ala Abu Nawas Suatu Hari Raja Harun Al-Arasid Kehilangan Burung Kesayangannya Sekor Burung Nuri Yang Sangat Cerdas Dan Pandai Bicara Sang Raja Sangat Sedih Dan Gusar Karena Burung Itu Tak Hanya Berharga Tetapi Juga Sahabat Setianya Raja Memerintahkan Para Pengawal Untuk Mencari Burung Itu Namun Setelah Berhari Mencari Mereka Tetap Tak Menemukannya Dalam Keputus Asaan Raja Memanggil Abu Nawas Raja Berkata Kepada Abu Nawas Jika Kamu Bisa Menemukan Burung Nuri Kesayanganku Yang Hilang Aku Akan Memberimu Hadiah Yang Sangat Besar Namun Jika Kamu Gagal Kepalamu Akan Jadi Taruhannya Abu Nawas Dengan Tenang Dan Penuh Percaya Diri Menyanggupi Tantangan Tersebut Namun Dia Meminta Syarat Kepada Raja Wahai Baginda Izinkan Hamba Memanggil Seluruh Penduduk Kota Kelapangan Istana Besopaki Hamba Akan Memastikan Bahwa Burung Itu Segera Ditemukan Raja Setuju Dan Mengirimkan Pengumum Seluruh Rakyat Agar Berkumpul Di Lapangan Istana Keesokan Paginya Semua Penduduk Berkumpul Di Lapangan Istana Abu Nawas Berdiri Di Tengah Tengah Mereka Dengan Wajah Serius Dia Lalu Berkata Dengan Suara Lantang Wahai Seluruh Penduduk Kota Aku Telah Mendapat Wahyu Bahwa Burung Nuri Raja Telah Dicuri Dan Hanya Pencuri Burung Tersebut Yang Akan Tidurnya Malam Ini Mendengar Pernyataan Itu Semua Orang Terkejut Dan Mulai Gelisah Malam Itu Tak Satupun Dari Mereka Yang Bisa Tidurnya Karena Khawatir Akan Dianggap Sebagai Pencuri Burung Raja Mereka Semua Terjaga Kecuali Satu Orang Yang Tidur Dengan Nyenyak Tanpa Rasa Takut Esok Harinya Abu Nawas Menghadap Raja Dan Berkata Baginda Hamba Telah Menemukan Pencuri Burung Anda Dia Adalah Satu Satunya Orang Yang Tidur Nyenyak Semalam Raja Segera Memerintahkan Untuk Menangkap Orang Itu Dan Benar Saja Setelah Diinterogasi Orang Tersebut Mengakui Perbuatannya Dan Menunjukkan Tempat Burung Nuri Itu Yang Disembunyikannya Raja Sangat Gagum Dengan Keterdikan Abu Nawas Dan Menghadiahkan Dengan Harta Yang Melimpah Seperti Yang Dijanjikan Sementara Itu Orang Yang Mencuri Burung Nuri Tersebut Dijatuhi Hukuman Yang Setimpal Abu Nawas Pun pulang Dengan Hati Senang Dan Kembali Menjalani Hari-harinya Dengan Penuh Kebijaksanaan Dan Kecerdikan Yang Khas Setelah Berhasil Menemukan Burung Nuri Raja Abu Nawas Menjadi Lebih Terkenal Dan Dihormati Oleh Semua Orang Di Kota Namun Kejadian Tersebut Juga Membuat Beberapa Orang Merasa Penasaran Dengan Cara Berfikir Abu Nawas Yang Unik Dan Cerdik Suatu Hari Seorang Pejabat Istana Yang Iri Dengan Kepopuleran Abu Nawas Berencana Untuk Mengujinya Pejabat Itu Bernama Kodi Ja'far Seorang Hakim Kerajaan Yang Sangat Cerdik Namun Licek Dia Merasa Abu Nawas Selalu Sering Mendapat Pujian Dan Ingin Membuatnya Terlihat Bodoh Di Depan Raja Kodi Ja'far Lalu Menemui Raja Harun Al-Rashid Dan Berkata Baginda Bagaimana Jika Kita Uji Sekali Lagi Kecerdikan Abu Nawas Katakan Bahwa Burung Nuri Anda Kembali Hilang Dan Lihat Apakah Dia Bisa Menemukannya Kali Ini Raja Yang Selalu Menyukai Tantangan Setuju Dengan 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 Kodi Ja'far Dia Memanggil Abu Nawas Dan Berkata Dengan Raut Wajah Yang Serius Abu Nawas Burung Nuriku Hilang Lagi Jika Kali Ini Kamu Tidak Bisa Menemukannya Aku Tidak Akan Segan Menjatuhkan Hukuman Berat Kepadamu Abu Nawas Yang Sudah Menduga Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Tetap Tenang Dan Berkata Baiklah Baginda Hamba Akan Mencoba Menemukannya Kembali Kali Ini Abu Nawas Memutuskan Untuk Melakukan Pendekatan Yang Berbeda Dia Berfikir Bahwa Burung Itu Pasti Masih Berada Di Dalam Istana Dan Mungkin Saja Ada Yang Sengaja Menyembunyikannya Untuk Menjebaknya Abu Nawas Meminta Izin Kepada Raja Untuk Memeriksa Seluruh Ruangan Di Istana Raja Mengizinkannya Dan Abu Nawas Pun Mulai Memeriksa Setiap Sudut Istana Dari Kamar Raja Hingga Ruang Penyimpanan Namun Hasilnya Nihil Burung Itu Tidak Ditemukan Dengan Akalnya Yang Tajam Abu Nawas Mulai Mencurigai Kodi Ja'far Dia Tahu Bahwa Pejabat Ini Sering Tidak Menyukainya Dan Mungkin Saja Dia Yang Merencanakan Semua Ini Abu Nawas Selalu Mendekati Raja Dan Berkata Baginda Izinkan Hamba Berbicara Dengan Kodi Ja'far Secara Pribadi Hamba Merasa Dia Mungkin Memiliki Informasi Penting Mengenai Hilangnya Burung Nuri Itu Raja Setuju Dan Kodi Ja'far Dipanggil Abu Nawas Kemudian Berpura-pura Berbisik Kepada Kodi Ja'far Kodi Baginda Sedang Menguji Kita Berdua Namun Aku Tahu Dimana Burung Itu Berada Jika Kau Setuju Untuk Membagi Hadiah Dari Raja Aku Akan Memberitah Humu Dimana Burung Itu Disembunyikan Kodi Ja'far Yang Licik Namun Tamak Merasa Ini Adalah Kesempatan Untuk Mengambil Hadiah Dan Mempermalukan Abu Nawas Tanpa Berfikir Panjang Dia Setuju Abu Nawas Selalu Berkata Baiklah Kau Sembunyikan Saja Burung Itu Di Tempat Biasa Kau Simpan Dan Kita Berdua Akan Berbagi Hadiahnya Nanti Kodi Jafar Yang Tidak Sadar Bahwa Abu Nawas Setelah Mengetahui Niat Jahatnya Dengan Cepat Menuju Tempat Dia Menyembunyikan Burung Nuri Tersebut Tersebut Dan Memindahkannya Ketempat Yang Lebih Aman Di Kamarnya Sendiri Sebelum Kodi Jafar Sempat Kembali Abu Nawas Langsung Memberitahu Raja Baginda Burung Nuri Anda Saat ini Berada Di Kamar Kodi Jafar Raja Langsung Memerintahkan Pengawal Untuk Memeriksa Kamar Kodi Jafar Dan Benar Saja Burung Nuri Itu Ditemukan Di Sana Dan Kodi Jafar Yang Panik Mencoba Membela Diri Tetapi Semua Usahanya Sia Sia Raja Harun Rasir Sangat Marah Dan Akhirnya Menjatuhkan Hukuman Kepada Kodi Jafar Karena Telah Berusaha Menjebak Abu Nawas Abu Nawas Sekali Lagi Berhasil Membuktikan Kecerdikannya Dan Mendapatkan Kepercayaan Penuh Dari Sang Raja Setelah Kejadian Itu Tidak Ada Lagi Yang Berani Meragukan Kecerdasan Abu Nawas Dan Dia Pun Terus Hidup Dengan Penuh Kehormatan Di Istana Dihormati Oleh Semua Orang Termasuk Raja Setelah Kodi Jafar Dihukum Dan Kebenaran Terungkap Raja Harun Al-Rasid Merasa Bersyukur Memiliki Seorang Seperti Abu Nawas Di Istananya Raja Pun Mengadakan Jamun Besar Untuk Merayakan Kembalinya Bulung Nuri Kesayangannya Dan Sebagai Penghormatan Atas Kecerdikan Abu Nawas Di Tengah Perayaan Raja Berbicara Di Depan Para Tamu Istana Abu Nawas Hari Ini Kau Telah Membuktikan Sekali Lagi Bahwa Kebijaksanaan Dan Kecerdikan Mu Tiada Tanding Aku Berhutang Padamu Bukan Hanya Karena Kau Telah Mengembalikan Burung Nuri Kesayanganku Tetapi Juga Karena Kau Telah Mengungkapkan Kebenaran Di Balik Intri Istana Semua Tamu Bertepuk Tangan Dan Memuji Abu Nawas Namun Abu Nawas Yang Terkenal Rendah Hati Hanya Senyum Dan Berkata Baginda Hamba Hanya Seorang Hamba Biasa Yang Selalu Mencoba Berbuat Yang Terbaik Kebijaksanaan Datang Dari Allah Dan Hamba Hanya Menjalankan Apa Yang Seharusnya Hamba Jalankan Raja Yang Tersentuh Oleh Kerendahan Hati Abu Nawas Lalu Berkata Sebagai Tanda Terima Kasih Aku Ingin Memberikan Hadiah Yang Lebih Besar Dari Sebelumnya Kau Boleh Meminta Apa Saja Dan Aku Akan Memberikannya Abu Abu Nawas Terdiam Sejenak Lalu Berkata Baginda Hamba Hanya Meminta Satu Hal Berikanlah Keadilan Di Seluruh Kerajaan Ini Dan Biarkanlah Orang-orang Yang Cerdik Meskipun Mereka Berasal Dari Kalangan Rendah Diakui Dan Dihargai Biarlah Kebenaran Selalu Menjadi Dasar Dalam Setiap Keputusan Raja Tersenyum Mendengar Permintaan Abu Nawas Yang Penuh Kebijaksanaan Permintaanmu Adalah Permintaan Seorang Yang Bijak Abu Nawas Aku Berjanji Akan Mendegakkan Keadilan Dan Menghargai Kecerdikan Serta Kebijaksanaan Di Kerajaan Ini Sejak Hari Itu Kerajaan Harun Al-Rashid Menjadi Semakin Makmur Dan Adil Abu Nawas Terus Hidup Dengan Penuh Kehormatan Dicintai Oleh Raja Dan Juga Rakyatnya Tak Ada Lagi Yang Berani Meragukan Kebijaksanaannya Dan Namanya Dikenang Sebagai Salah Satu Orang Paling Cerdik Dalam Sejarah Namun Abu Nawas Tidak Berhenti Di Situ Ia Terus Membantu Orang Orang Dengan Kebijaksanaan Dan Kelucuannya Mengajarkan Bahwa Dalam Setiap Persilitan Selalu Ada Jalan Keluar Jika Kita Menggunakan Akal Dan Juga Hati Yang Tulus Dan Begitulah Kisah Abu Nawas Tidak Hanya Berhenti Pada Penemuan Burung Nuri Tetapi Menjadi Legenda Yang Diceritakan Dari Generasi Juga Ke Generasi Menginspirasi Banyak Orang Untuk Selalu Berfikir Cerdas Dan Berbuat Baik Tamat Dari Kisah Ini Ada Beberapa Hikmah Yang Bisa Kita Ambil Yang Pertama Kecerdikan Dan Kebijaksanaan Dalam Menghadapi Masalah Abu Nawas Mengajarkan Kita Bahwa Dalam Setiap Masalah Ada Solusi Yang Bisa Kita Temukan Dengan Menggunakan Akal Dan Kebijaksanaan Jangan Mudah Panik Tetapi Befikirlah Secara Jernih Dan Kreatif Yang Kedua Kejujuran Dan Kebenaran Akan Selalu Menang Meski Dihadapkan Pada Tipu Daya Dan Intrik Kebenaran Akhirnya Terungkap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Menolong Orang Yang Jujur Dan Berada Di Pihak Yang Benar Tiga Keadilan Harus Ditegakkan Dalam Sebuah Masyarakat Keadilan Adalah Pilar Penting Yang Harus Dijaga Kisah Ini Mengingatkan Kita Pentingnya Menegakkan Keadilan Dan Menghargai Setiap Individu Apapun Status Mereka Allahu A'lam Bisawaf Demikianlah Kisah Mencari Burung Hilang Al-Abunawas Yang Telah Kita Saksikan Bersama Sama Semoga Kisah Ini Memberikan Kita Inspirasi Dan Pelajaran Berharga Dalam Menjalani Kehidupan Sehari Hari Ingatlah Selalu Bahwa Setiap Masalah Pasti Ada Jalan Keluarnya Jika Kita Menggunakan Akal Yang Sehat Dan Tetap Berada Di Jalan Kebenaran Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Agar Tidak Ketinggalan Kisah-kisah Menarik Lainnya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh